Intro Baik terima kasih pemirsa anda masih di Damai Indonesia aku spesial Ramadan dan masih membahas tema kita yang sangat menarik sekali yaitu keutamaan malam Laylatul Qadar Masya Allah para penanya yang luar biasa sekali ajib-ajib semua Ustadz ya dari sejumlah pertanyaan yang sudah disampaikan tadi berikutnya saya ke penanya ada Ibu Linda yang sudah siap dengan pertanyaannya Oke silahkan Ibu Linda boleh berdiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh tadi Ustadz Jalani menjelaskan bahwa pada malam Laylatul Qadar Allah memerintahkan Malika Jibril untuk memberikan salah satunya perubahan tentang siapa yang mati siapa yang hidup begitu ya Ustadz ya nah pemahaman saya adalah atau yang pernah saya dengar bahwa takdir tentang umur atau ajal itu kan sudah ditiupkan pada saat Ruh ditiupkan pada saat kita berada di Rahim Ibu nah itu bagaimana perbedaan Jibril boleh ditiupkan lagi Ustadz Jibril bagaimana pemahamannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh silahkan Ustadz Ujai Azali apa itu azali azali itu adalah keberadaan tanpa permulaan keberadaan tanpa permulaan jadi saya lebih condong mengatakannya tanpa zaman azali karena zaman adalah waktu sedangkan makna daripada azali sendiri adalah keberadaan tanpa permulaan berarti kalau belum ada permulaan belum ada waktu dong maka saya katakan pada azali Allah subhanahu wa ta'ala ya itu telah memutuskan dan kemudian ditaruhlah di lawhil mahfuz di lawhil mahfuz ya tentang yang namanya seluruh takdir-takdir manusia proses salah satunya semenjak yang namanya orang ditiupkan ruhnya dikasih tahu dikasih tahu ingat beda tuh ya kalau takdirnya udah dicatat di lawhil mahfuz nih sebelum dia lahir juga udah tapi ketika ditiupin ruh dikasih tahu kapan matinya rezekinya jodohnya kan gitu ya nah lalu kaitannya dengan ini bagaimana maka itu kan yang menjadi pertanyaan maka jawabannya adalah pada malam laylatul qadar para malekatnya ini yang baru dikasih tahu karena para malekat kagak tahu takdir Allah ta'ala tanpa dikasih tahu sama Allah jelas gak kira-kira nih maka Allah ta'ala kasih tahu tugasnya dia kan mencabut nyawa malekat Israel ya kan jadi bukan Jibril maksudnya tapi adalah seluruh malekat-malekat nih yang mempunyai tugas tugasnya ke semuanya itu dikasih tahu gitu loh oleh Allah ta'ala berdasarkan apa yang Allah ta'ala sudah takdirkan pada azali gitu mereka setelah dikasih tahu tinggal ngejalanin maka dikatakan apakah kemudian malekat tahu takdirnya kita kapan matinya gak bakal tahu kalau Allah gak kasih tahu jelas gak oleh karenanya malekat Israel pun dapat yang namanya susunan tugasnya itu per tahun mati per tahun nih siapa aja nih ada disitu tuh nah tahun kemarin dia belum tahu yang mati sekarang belum tahu tahun kemarin karena dikasihnya per tahun nah sama juga ketika tahun depan malekat Israel nih tahu gak siapa yang mati tahun depan belum tahu orang belum dikasih tahu kira-kira jelas karena pemberitahuan itu gitu kan makanya atau dikatakan tadi A. Ustadz Asmar Lambo bahasanya pembaharuan bener karena memang udah disana kan emang udah ada takdirnya tinggal ibaratnya dikasih tahunya gitu loh jadi mereka tidak tahu pada dasarnya karena Allah ta'ala yang mahat tahu dan takdir Allah la yata gayar wa la yata baddal takdir Allah ta'ala itu gak berubah dan gak bisa terganti ini kalau dibahas lagi panjang lagi ini berkaitan dengan masalah akidah atau sedikit lah umpamanya ya mungkin masih ada waktu artinya bahwa sebenarnya gak ada yang terganti dan berubah daripada takdir Allah subhanahu wa ta'ala ada pun berkaitan dengan doa bisa merubah yang namanya gitu kan rejeki mati bisa memperpanjang umur ya kan itu dikarenakan memang di zaman azali pada takdir Allah pun si manusia itu telah melakukan itu udah ada tulisannya contoh Pak Manya Ustaz Sopyan ya kan besok mau maaf mau ada kecelakaan buat NT itu udah tertulis tapi hari ini NT sedekah dengan NT sedekah berarti kan NT terhindar daripada balak jelas nih nah yang menjadi masalah kerjaan NT bersedekah ini sekarang untuk menghalangi daripada kecelakaan tersebut itu juga udah ada di lawa ilmahfuz tuh jelas gak kira-kira dan itu termasuk yang tidak ya tak gayar dan tidak tergadal tadi sehingga tidak ada yang berubah kacamata kita perspektif kita kelihatannya berubah tapi bagi Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang berubah itu dijelaskan di dalam kitab Al-Qawlul Jali Fi Halli Al-Fadz Mukhtasur Abdillah Al-Harari dalam kitab Bab Aqidah ya Wallahu'alam disuap baik Masya Allah ini pertanyaan dari Ibu Linda kayaknya khusus butuh segmen sendiri oke berikutnya saya ke Ibu Atika terlebih dahulu silahkan Ibu Atika nanti saya ke Pak Prabowo silahkan kita punya waktu yang sangat mepet sekali silahkan Ibu Atika Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh ya pertanyaan saya sebetulnya sudah semua mewakilin cuma pengen mempertegas saja seperti yang ditanyakan oleh Ibu Seri Joko ya tadi Pak Budiana bahwa wanita hits itu memang tidak itikap ya yang kita tahu dari Ustaz-Ustaz itu hitikap itu memang dianjurkan ke masjid sementara kami yang sepuh-sepuh ini yang usianya sudah 65 ke atas kadang-kadang mau ke masjid itu juga agak sulit nah kami akan melakukan hitikap itu di rumah tetapi apakah sama dengan kiamul layel kami yang di rumah itu kita lakukan dengan menambahkan menambahkan zikir-zikir seperti itu yang saya maksudkan ya gitu saja pertanyaannya Pak Ustaz Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Ibu Atika boleh kembali duduk kembali dan pertanyaan dari Ibu Atika nanti akan dijawab di segmen berikut Ustaz Asmar Lampu dan juga Ustaz Abda Menjaya Lai kita masih ada satu segmen lagi tetaplah di Damai Indonesia Spesial Ramadhan sesaat lagi kami kembali selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati